Halo teman-teman, tahun 2019 sebentar lagi akan berakhir. Kalian semua tentunya penasarankan dengan apa yang akan terjadi di tahun 2020. Tahun 2019 ini bagaimana kemajuan karir Anda? Serta bagaimana juga kondisi keuangan dan kesehatan Anda di tahun 2019 ini? Selain itu, bagaimana kondisi percintaan Anda di tahun 2019 ini? Apakah tetap stabil ataukah bertepuk sebelah tangan? Mau tahu bagaimana ramalan cinta, karir, kesehatan, dan keuangan Anda di tahun 2020? Yuk kita simak ramalan 12 SIO di tahun tikus emas 2020. SIO tikus, karir, tahun 2020 ini adalah tahun persaingan karir dan bisnis. Kondisi karir Anda di tahun 2020 ini tidak sebaik tahun lalu. Banyak ide, ekspresi, dan pemikiran Anda tahun 2020 ini sedikit terhambat. Hati-hati, karena ada peluang keberuntungan Anda bisa tertukar. Keuangan, rencanakan keuangan Anda dengan baik. Jangan sampai terjadi pengeluaran besar tidak dapat masukkan. Cinta, emosi Anda terhadap pasangan sedang tinggi. Sebaiknya jangan bercinta dulu deh dan juga jangan mengambil keputusan cinta di tahun 2020 ini. Buat yang belum menikah, sabar ya. Jangan ingin terburu-buru segera menikah. Kesehatan, hati-hati, organ paru-paru, dan pencernaan. Cuaca ekstrim bisa membuat tubuh Anda gampang sakit. Jaga kesehatan ya. Sio Kerbau Karir Tahun 2020 ini sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Bersiaplah untuk bekerja lebih keras supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tahun ini Anda bisa berekspresi karir dan juga mendapatkan keberuntungan. Keuangan Coba buat strategi keuangan yang baik untuk jangka panjang. Mumpung lagi banyak peluang keberuntungan bisa datang. Cinta Tampaknya Sio Kerbau Pria sedang menarik nih. Tapi ingat, jangan terburu-buru mengambil keputusan cinta. Menikah di tahun 2020 ini boleh. Tetapi sebaiknya lihat tanggalan Feng Shui ya. Kesehatan Tahun ini organ paru-paru dan kulit berpeluang agak sensitif. Juga jaga keseimbangan makanan Anda ya. Karena pencernaan Anda juga sedang lemah. Sio Macan Karir Tahun 2020 ini tampaknya tidak sebaik tahun lalu. Terjadi tekanan yang cukup tinggi terhadap karir dan pekerjaan Anda. Anda tidak mudah berekspresi. Sebaiknya jangan ambisi dulu deh. Keuangan Sebaiknya tahun 2020 ini jangan boros ya. Karena ada peluang besar pasak daripada tiang. Jangan sampai tekor ya. Cinta Sebaiknya tahun ini jangan mengambil keputusan cinta. Karena emosi Anda sedang tidak stabil. Dan juga buat Anda yang ingin menikah sebaiknya ditunda dulu deh. Jangan terburu-buru ya. Kesehatan Tahun ini kesehatan Anda cenderung agak lemah. Jaga organ lever dan peredaran. Jangan terlalu forsir aktivitas deh. Sebab ada peluang Anda sakit karena kelalahan. Sio Kelinci Karir Tahun 2020 ini banyak dukungan relasi. Tetapi ada peluang masalah miskomunikasi. Banyak tekanan karir dari para relasi Anda. Ingat Silence is golden. Keuangan Pemasukan Anda Tahun 2020 ini Tidak sebaik tahun lalu. Ingat Jangan boros ya. Cinta Tampaknya Tahun 2020 ini Cinta Anda Berpeluang bertepuk sebelah tangan. Ada peluang terjadi miskomunikasi dengan pasangan. Sebaiknya Jangan mengambil keputusan cinta Ataupun juga jangan menikah dulu deh tahun ini. Kalau ingin menikah Pertimbangkan baik-baik Semua Keseimbangan komunikasi Anda Dan jangan lupa Cari tanggal baik secara Feng Shui Kesehatan Wah Tampaknya Tahun ini kesehatan Anda sedang lemah. Hati-hati Organ Peredaran Paru-paru dan mata Jangan sampai masalah ya Kesehatan Anda Sio Naga Bingo Tahun Tikus Emas ini Banyak mendatangkan keberuntungan buat Anda. Just do your best. The rest will be the best. Buat Perencanaan karir Supaya lebih efisien dan efektif ya. Keuangan Sepertinya Tahun 2020 ini cukup lancar bagi Anda. Tapi Anda Tetap membutuhkan Perencanaan keuangan yang baik dan efektif. Cinta Sio Naga Priya Sedang menarik nih. Banyak peluang cinta, Daya tarik tinggi, Serta berpeluang asmara yang cukup tinggi. Hati-hati Jangan salah bercinta dan juga jangan salah mengambil keputusan cinta. Jangan sampai selingkuh ya tahun ini. Kesehatan Jaga kesehatan ya. Hati-hati Jangan kurang istirahat Serta jangan forsir. Karena tahun ini Aktifitas Anda cukup padat Dan tubuh Anda berpeluang lemah. Sio Ular Akhirnya Kondisi karir tahun 2020 ini Sedikit lebih baik daripada tahun 2019 lalu. Tetapi sayangnya Berpeluang agak sedikit melelahkan nih. Selesaikan semua pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai tidak tuntas lho. Keuangan Tahun 2020 ini Keuangan Anda sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Tetapi tetap Anda harus mengatur strategi keuangan. Karena Ada peluang pengeluaran mendadak yang tiba-tiba. Cinta Tahun 2020 ini Adalah Tahun emas Buat Anda yang bersio ular untuk bercinta. Ular pria Ataupun wanita Berpeluang Daya tarik tinggi Dan Daya tarik asmara yang cukup besar. Tapi ingat Hati-hati Jangan sampai selangkah ya. Dan juga Jangan sampai selingkuh. Kesehatan Hati-hati Ada peluang sakit tiba-tiba. Jaga kesehatan Dan hidup Teratur Nah teman-teman Itu baru sebagian Dari Ramalan 12 Sio Di tahun tikus emas 2020 Kira-kira Setelah menonton video ini Bagaimana ya harapan kalian? Yuk Kita share Di kolom komentar di bawah ini. Nah teman-teman Buat teman-teman Yang belum memiliki kalender Jadi feng shui Untuk Mengatur Strategi karir Anda Di tahun 2020 Masih tersedia loh Meskipun sedikit Silahkan ya Kalau mau di order Demikianlah Ramalan 12 Sio Di tahun Tikus emas Part 1 Jangan lupa ya Untuk like Share Dan subscribe Jini Feng Shui Friends for Life Jini Feng Shui